selamat menikmati selamat menikmati channel baru mengenai sharing sharing pengetahuan dan informasi terkait komputer maupun software untuk kali ini kita akan membahas mengenai powerpoint seperti apa kita simak saja mungkin sebagian besar kita menemui masalah yang sama yaitu ketika file powerpoint kita tidak bisa dibuka nah padahal ketika kita sedang membutuhkan untuk membuka file powerpoint tersebut atau sedang ingin terpresentasi malah ternyata file yang kita copy atau yang ada di komputer kita tidak bisa dibuka contohnya adalah seperti ini ada dua file kita coba buka dan ternyata tidak bisa muncul notifikasi bahwasannya file tersebut perlu di repair atau diperbaiki ketika kita klik di pair pun file tersebut tidak bisa dibuka sebagian besar kita pasti pernah mengalami hal yang sama nah ini pasti sungguh membuat kita pusing ya apalagi kalau sedang urgent tapi tidak perlu khawatir sebenarnya ini bukan karena file nya rusak atau korup tapi ini disebabkan oleh settingan komputer anda nah untuk kali ini kita akan mencoba bagaimana memperbaikinya atau men setting kembali supaya file tersebut bisa kita akses kita buka ada dua cara yang pertama kita akan kita bisa mengubah settingan pada powerpoint kita dengan cara klik setting kemudian di bagian trust center kita buka trust center settingnya dari powerpoint kita ini contohnya adalah powerpoint 2010 ya untuk yang saya pakai di bagian tersebut kita cari trust location di trust location itu tempat di mana powerpoint itu mengizinkan beberapa file atau folder untuk diakses jadi di bagian sini kita akan mencoba edit di setting sedikit karena tadi kita mengalami kesulitan ketika membuka file powerpoint bisa jadi memang powerpoint dari aplikasinya itu tidak mengizinkan kita untuk membuka filenya dikarenakan lokasinya belum kita izinkan atau belum diizinkan oleh settingannya jadi kita cukup klik add new location kita tambahkan lokasi tadi di mana filenya kita tempatkan itu contohnya ada di C ya penempatannya nah tinggal browse saja filenya pilih mana folder yang kita ingin tambahkan untuk diizinkan begitu saja atau folder yang lain juga bisa yang kiranya sering dipakai untuk penyimpanan dokumen kita kalau sudah klik ok sudah kemudian ok lagi kita akan coba apakah file yang tadi sudah bisa dibuka nah kita coba ternyata memang bisa jadi memang benar gue rasanya file terjadi bukan karena korup atau rusak ya tapi memang karena settingan dari powerpointnya yang perlu kita ubah dulu dan ini pun berlaku di beberapa folder atau beberapa file yang lain yang ketika kita coba untuk buka tidak bisa nah kita tinggal aplikasikan cara tersebut kemudian kita lanjut ke cara yang kedua yang lebih simpel lagi untuk kita aplikasikan ini kita coba dulu pakai file yang tadi kita coba kita buka nah masih belum bisa seperti tadi muncul kotak dialog untuk repair walaupun di repair pun tetap kita bisa ya cara yang kedua cukup simpel tinggal klik kanan saja bagian properties kita buka disitu kita lihat di bagian bawah ada kotak unblock berarti sebenarnya settingan komputer kita yang perlu diperbaiki jadi komputer kita ini belum mengizinkan file tersebut untuk kondisi seperti ini adalah kondisinya sedang tidak belum diizinkan atau sedang di blok seperti itu kita klik saja langsung di tombolnya unblock kita oke begitu saja kita coba buka nah bisa jadi simpel sekali untuk cara yang kedua ini untuk cara yang kedua ini berlaku tidak untuk file powerpoint saja mungkin juga file-file lain yang ketika kita jumpai tidak bisa dibuka nah kita coba saja buka file properties nya apakah ada kotak untuk unblock unblock ketika ada kotak untuk unblock berarti file tersebut kondisinya adalah sedang di blok oleh komputer kita jadi kita tinggal klik saja unblock sudah nanti file kita sudah bisa digunakan lagi tidak cuma file powerpoint hampir tidak cuma file powerpoint mungkin file excel word atau gambar dan video pdf dan lain sebagainya ketika kita mendompai hal tersebut kita tinggal aplikasikan saja cara tersebut supaya kita bisa mengakses file nya nah begitu saja untuk sharing kita pada kesempatan kali ini kita akan kembali di video yang lain terima kasih